Intro Halo apa kabar sahabat koki koki Kembali lagi bersama saya Ya disini Saya akan melakukan update 1 bulan 1 bulan setelah kita Menterbakan ini Dahulu Jadi disini bisa kita lihat Kondisi dari Kolam kita bagaimana Kondisi ikannya Terus apa yang harus kita lakukan Jadi sebagai informasi Kemarin itu Terdapat hujan deras sekitar 1 harian Males yang hingga malam Jadi curah hujan lumayan tinggi Terus bagaimana dengan kolam-kolam Ikan-ikannya ada di kolam Yuk coba kita lihat Bisa dilihat teman-teman Ini kondisi kolam Kuara air Sangat keruh Orang-orang itu ini Ikan terlihat di atas ya Ikan terlihat di atas ini Kurang lebih Sekitar Dua minggu Tidak saya kuras Atau tidak saya melakukan Top up air Atau bagaimana Jadi ini hanya terlihat Hujan lah Terus Ini bisa dilihat Ikannya berada di atas Berada di atas semua Tidak ada yang berada di dalam Atau yang terangkan Mencari oksigen di atas Terus ini tanda apa Oke teman-teman Jika bisa dilihat Ikan berada di atas Atau bagaimana Apakah ikan baik-baik saja Atau bagaimana Kita bisa cek lagi Dengan cara memberinya Pakan Nah ini saya sudah bawa pakan kemarin Sentratnya ter Baletnya terkena air hujan Kita coba saya sebarkan Apakah mereka mau makan Nah Bisa dilihat Napsu makan mereka Kurang gak seperti biasanya Biasanya kalau terdapat Apa jenisnya Pakan yang telah dilemparkan Maka dilemparkan Mereka akan secara berbondong-bondong Makannya Bisa dilihat itu Jarang sekali Bahkan palet Cenderung terabekan Jadi ketika sudah terdapat Tanda tanda bawah Ikan berada di atas Terus Setelahnya Kalau Bahasa jauhnya lah Megap-megap Megap-megap di atas Terus dikasih makan Gak respon Gak seperti biasanya Itu menudahkan bahwasanya Kondisi air Sangat buluk Sehingga mereka akan Genderung mencari Oksigen di atas Untuk berlangsung hidupnya Terus bagaimana Selanjutnya Kita harus setidaknya Mengurangi isi kolam ini Setengahnya Setengah Lebih bagusnya Dikuras Lebih bagusnya Dikuras langsung Ikannya dipindahkan Terus Ikannya dipindahkan Setelah itu Dikuras langsung Habis Ganti air Masukkan itu Lebih baik Cuma kalau Tidak memungkinkan Seperti itu Seperti saya Saya akan melakukannya Ini Yaitu adalah Mengurah Setengah Isi kolam Setelah itu Menggantinya lagi Dengan air Yang baru Nah biasanya Seperti itu Juga bisa Oke teman-teman Seperti yang saya Bicara tadi Bahasanya kolam ini Memiliki sedikit masalah Karena Kemarin Jadi hujanan lebat Dan ikan terlihat Tidak sehat Gimana indikatornya Yaitu adalah Ikan cenderung Naik ke atas Nah terus Bagaimana Solusinya Solusinya Tadi adalah Kita harus Mengurasnya Kalau tidak Menguras Kita bisa Ini namanya Top up air Top up air Yang penting adalah Kotoran di bawah kolam Di dasar itu Harus bersih dulu Bisa dilakukan Dengan cara Menggunakan Sero Atau jaring yang Setelahnya Seperti Jaring kait Atau gimana Jadi itu Kotoran-kotoran Bisa Terangkat disitu Dengan menggunakan jaring Atau Bisa menggunakan Siphon Di sedot Menggunakan jaring Juga bisa Jadi seperti Yang bisa kita lihat Disini Kolam Nah Kolam ini Sudah saya suruh Sekitar setengah Dari ketinggian kolam Nah disini Ikan tetap Masih ada Seharusnya Ikan sendiri Bisa ditaruh Di satu wadah Lalu disini Saya tidak mau repot Tidak mau mengambili Dan tidak mau Mengingatkan kolam Jadi Saya biarkan Seperti ini Setelah ini Kita akan Penuhi airnya Dan nanti kita lihat lagi Kalau ketika sudah air penuh Apakah ikan bisa langsung terkondisi Atau bagaimana Kita lihat lagi Setelah ini Jadi tetap Terus lihat Oke teman-teman Jadi hari ini Kolam sudah saya penuhi Sudah penuh Dan kita lihat Bagaimana Laksa ikan-ikan Yang ada Di dalam kolam Terus bagaimana Jika kita pahakkan Apakah ada perbedaan Sebelum Ketika Kita sebelum Mengurasnya Dan kita sudah Mengisinya lagi Atau mengganti airnya Oke Kita lihat Ya bisa dilihat Berarti Karakteristikan Ketika Air dalam kondisi Baik Itu adalah Memang Pada dasarnya Mereka akan sering Bermain di permukaan Cuma tidak seperti Yang di video Di video awal tadi Bahwasannya Ikan Istilahnya Mencoba untuk Mengambil udara Di atas Nah itu kan Menunjukkan bahwasannya Indikator Air yang sudah buruk Ini perbedaannya Ketika air sudah Baik Bisa dilihat Ikan-ikan Berada di permukaan Cuma Tidak mencoba Untuk mencari Udara di atas Atau Mencoba bernafas Menunggarkan mulutnya Kita coba Memberi makan Mereka ya Bisa dilihat Ikan akan Segera merespon Nah Ini menunjukkan Bahwasannya Kolam ini Dalam kondisi Baik-baik saja Nah Bisa Perhatikan Perbedaannya Dengan yang tadi Video awal Bahwasannya Ketika Parameter buruk Ikan tendurung Stress Nah Ketika stress Dikasih makan Atau kenapa Itu pasti Tidak akan Pernah merespon Seperti ini Itu menunjukkan Bahwasannya Ikan-ikan sehat Terus Penawasan-penawasan Masalahan apa Yang akan Dalam Ketika Melihara Maskoki Apa aja Penyakitnya Kita akan Bahas Di video selanjutnya Untuk